Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 27 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jika kita mengingat selalu bahwa malaikat-malaikat mencatat semua yang kita lakukan dan katakan dan di hari penghakiman buku-buku akan dibuka, Saya kira kita akan selalu tinggal dekat Yesus dan memilih yang benar. Anak-anak, rektor salah satu perguruan tinggi kita di Amerika menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang tidak memilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Anak ini duduk di kelas tujuh dan selalu memberikan masalah kepada gurunya. Guru-guru berusaha mengajak dia kerjasama dan bahkan sering mengirimnya ke kepala sekolah untuk menerima hukuman pada beberapa kesempatan. Satu hari, anak ini dibawa kembali ke ruang kepala sekolah dan kepala sekolah tidak tahu apa yang harus dilakukan kepadanya. Akhirnya, dia memberikan kepada anak itu selembar kertas untuk menuliskan semua perbuatan buruknya sepanjang tahun itu. Anak itu menulis selama lima menit dan kertas itu hampir penuh. Apakah hanya itu yang dapat kamu ingat? Tanya kepala sekolah. Ada banyak hal lagi yang kamu lakukan. Kemudian dia mengambil buku catatannya dan menunjukkan kepada anak itu. Lihat ini, lihat itu, dan itu, katanya. Semua yang belum kamu catat, buatlah selengkap mungkin. Anak itu menulis dan menulis, akhirnya daftar itu sudah lengkap dan kenakalannya sangat banyak. Sekarang, buatlah salinan yang lain. Dan setiap perbuatan yang buruk, berilah keterangan mengapa kamu melakukan hal itu. Pada saat hampir selesai, anak itu kelelahan dan lapar dan mau pulang ke rumah, tapi kepala sekolah mengatakan, Sekarang ambil pena dan buat salinan yang tepat apa yang telah kamu tulis, berikan hasilnya kepada ibumu. Oh jangan, mohon jangan sampai ibu ku tahu akan hal ini, kata anak itu. Mengapa tidak? Sebab saya tidak mau ibu ku tahu anak macam apakah saya di sekolah. Oh, jadi ibumu pikir kamu adalah anak baik di sekolah. Ya, kepala sekolah berpikir sejenak lalu berkata, Saya akan katakan kepadamu apa yang akan saya lakukan. Apakah kamu pikir kamu dapat menjadi anak yang baik seperti yang dipikirkan ibumu? Saya akan berusaha, Pak, jawab anak itu. Baiklah, saya akan masukkan catatanmu ini ke dalam amplop dan disimpan di laci saya. Jika kamu tidak lagi dibawa ke kantor saya lagi tahun ini, saya akan membakarnya. Tapi bila kamu dikirim ke sini lagi, maka saya akan mengirimkan ini kepada ibumu. Apakah itu cukup adil? Ya, Pak, saya akan berusaha. Dan dia lakukan itu. Dia menjadi baik, dia dapati lebih banyak kesenangan menjadi anak baik, teman yang setia bagi guru dan kepala sekolah. Anak-anak, pikirkanlah, Tuhan telah memberikan kita jalan di mana catatan dosa-dosa kita dapat diampuni. Jagalah catatanmu agar selalu bersih di surga. Sehingga, jika buku-buku itu dibuka di surga, kamu tidak perlu takut. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh menjaga catatan kehidupan kami tetap bersih. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!